Intro Kamis 18 Mei 2023 siang, Bupati Pamekasan resmi melepas secara simbolis 1.200 Jambah Haji Jawa Timur asal Pamekasan yang akan berangkat menuju Asrabah Haji Surabaya pada 24 Mei 2023 mendatang Haji Badrutabam saat sambutan bilang, Jemah Haji adalah orang-orang pilihan dan terhormat yang dipanggil oleh Allah SWT Untuk itu ia meminta kepada para Jemah Haji turut mendoakan Kabupaten Pamekasan agar menjadi Kabupaten yang tenang, aman, makmur, dan baldatun toyibatun warobun gafur Selain itu, Pemkap Pamekasan juga menjadikan fasilitas tambahan yang dibutuhkan oleh para Jemah baik dari armada bus, tim kesehatan, dan kursi roda Sementara mawardi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan mengatakan bahwa dari 1.200 Jambah Haji tersebut sudah siap dan melakukan pelunasan biaya perjalanan haji tahun 2023 termasuk 200 lansia Untuk Jemah Haji Kabupaten Pamekasan dengan jumlah untuk yang berangkat melalui kloter 4, 5, dan 6 ini jumlah totalnya 1.200 Jemah Haji Kabupaten Pamekasan ada jemah yang tertuas Indonesia bernama Bapak Harun berusia 119 tahun dari Kecamatan Propo Kabupaten Pamekasan jumlah total lansia yang terekap di kami sampai saat ini, ini berjumlah totalnya 200 orang Alhamdulillah untuk pengawasan lansia karena memang tagline Kementerian Agama RI untuk Jemah Haji tahun ini adalah Jemah Haji Ramah Lansia sehingga kami Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan khususnya itu sudah melakukan persiapan dimulai dengan safari Jemah Lansia dimulai dari bulan Ramadan bulan kemarin memantau, mengawasi, memastikan mereka sehat jadi setiap Kecamatan kami datangi terutama juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan masing-masing Kecamatan Alhamdulillah sampai saat ini semua jemaah yang terekam lansia ini siap berangkat dan dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan dia juga menyampaikan bahwa terdapat 26 orang yang mengundurkan diri dengan rincian meninggal dunia 8 orang sakit 4 orang berangkat tidak dengan mahram 12 orang dan tidak meludasi 2 orang Muhammad Hosen salah satu Jemah Haji asal Kecamatan Pademawo yang berkesempatan berangkat haji tahun ini mengaku senang dan bersyukur setelah menanti momentum itu sejak pertama mendaftar pada tahun 2010 tahun 2010 tahun 2010 terima kasih telah menonton jangan lupa untuk berkomentar klik suka dan berlangganan thanks for watching don't forget to comment, like, and subscribe terima kasih telah menonton dan subscribe dan subscribe dan subscribe